Assalamualaikum, selamat pagi saya Salah Lovers Yuk kita mengenal tentang filling pasta Kemudian ada deep glaze Serta coklat kompan Sprit Saus manis yang digunakan untuk topping pada donut maupun bumbu loni atau isian roti Nah kan aku jelaskan satu persatu Ini adalah pasta coklat Di kemasannya tertulis filling pasta Merek Elmer Ini salah satu merek yang aku beli Ada beberapa merek ya Salah satu yang enak adalah Elmer Kemasan 1 kg Peruntukannya sebagai isian roti atau donut atau bumbu loni Atau untuk isian pisang bolen Karena teksturnya Halus, lembut, rasanya enak dan dia ini padat Dan akan melumer ketika dipanaskan Jadi memang penggunaannya sebagai isian Kemudian dipanaskan Kemudian dipanaskan Tidak sebagai olesan atau sprit Seperti ini Ini filling pasta Elmer Yang padat sebelum dipanaskan Jadi penggunaannya seperti ini Dimasukkan ke adonan Kemudian adonannya dipanggang Nanti akan meleleh Ini beda dengan sprit atau olesan Beda juga dengan Jika filling pastenya ini Di kemasannya tertulis filling and sprit Filling pasta and sprit Itu berarti bisa digunakan sebagai filling Bisa juga digunakan sebagai sprit atau olesan Tetapi jika tertulis filling pasta saja Maka dia hanya digunakan sebagai isian roti atau kue Yang harus melalui proses pemanasan dulu Karena kalau enggak rasanya kurang enak Ini adalah Ovo Maltin Crunchy Cream Salah satu bridge sprit yang aku gunakan Bedanya dengan filling pasta adalah Jika filling pasta ini harus dimasak dulu Tetapi kalau Ovo Maltin yang crunchy cream bridge sprit ini Bisa langsung dikonsumsi Dalamnya seperti ini Ini enak sekali ya Ini salah satu yang aku suka Produk yang aku suka Satu botol ini isi 380 gram Harganya Rp. 80.000 Kemudian untuk olesan lainnya atau sprit Aku gunakan serus double hustlenut Ini rasa coklat dan kacang Salah satu yang aku suka Jadi langsung diaplikasikan ke atas kue Biasanya aku gunakan ke roti tawar Ini ada hotella Ini favoritku Olesan berbasis kacang dan coklat Aslenut sprit with cocoa Lumayan mahal Untuk kemasan kecil ini Seharga Rp. 45.000 Beratnya 200 gram Kalau yang serus ini agak lebih murah Harganya Cuma rasanya aku lebih suka Nutella Dan favoritku adalah Ovo Maltin Nah sekarang ada Golden Fill Ini salah satu produk yang aku suka Karena ini rasanya enak sekali Dengan beberapa pilihan rasa Salah satu yang aku pilih adalah rasa tiramisu Karena aku sangat suka rasa tiramisu ini Perpaduan antara kopi dan coklat Untuk satu kilogram Saus manis rasa tiramisu Golden Fill ini Harganya Rp. 47.000 Dan aku perlihatkan seperti apa isinya Cara membukanya Ini digunting saja Kemudian dilepas Lalu dibuka Mudah Seperti ini isinya Aromanya enak sekali Nah ini digunakan sebagai Sprit Bisa juga digunakan sebagai isian Pada donat atau bumbu lumi Karena teksturnya Halus Kemudian ada crunchy Crunchy-crunchy nya ini Saya mau isu crunchy Sesuai namanya Kemudian Adonannya ini Padat Tetapi Lebih lumer Daripada Yang filling paste ini ya Oh ini kan Kepadatannya Seperti ini Ini dinamakan Saus Manis Rasa tiramisu Jadi bisa sebagai olesan Bisa juga sebagai filling paste Kemudian akan aku perlihatkan Deep glaze Nah ini Saus manis Dari Elmer Bisa dilihat Di Kemasannya Ini kan kemasannya transparan Dalamnya seperti ini Ini yang green tea Dia Lebih cair Seperti susu kental manis Akan aku buka satu Untuk memperlihatkan Seperti apa Andunan deep glaze itu Ini yang Saus manis rasa susu Ini yang deep glaze Tiramisu Akan aku buka yang Deep glaze Tiramisu Ini bisa dilihat Sebenarnya ya Oh maaf Akan aku buka Yang rasa susu Karena tadi kan Aku sudah membuka Yang rasa tiramisu Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini Konsistensi adonannya itu Seperti susu kental manis Nah ini digunakan Sebagai topping Donat Atau topping Bungbulu nih Biasanya digunakan Sebagai topping Donat ya Coklat Kadang-kadang disebut sebagai DCC atau dark cooking coklat Coklat hitam kompon Ini Berbentuk Kotakan Dan beku Seperti permen coklat Ini juga digunakan Sebagai topping Donat Tetapi harus dilelehkan dulu Dengan cara Ditame Bisa ditambahkan Margarin Dan dilelehkan Di suhu 40 derajat Celcius Tidak boleh lebih dari itu Karena kalau lebih dari itu Dia bisa gosong Atau rusak Pengaplikasiannya Pada suhu 30 derajat Celcius Jadi dalam keadaan hangat Nanti akan mengeras Sebagai topping Ini juga digunakan Untuk membuat Kue brownies Nah seperti itu Yang biasa aku bagi hari ini Untuk referensi Aku sertakan Hasil Perburuanku hari Tadi Beberapa Contoh Filling paste Maupun deep glaze Yang dijual di pasaran Ini filling Untuk isian donat Atau Bumbu loni Ada beberapa Meret Jangan keliru Dengan yang Deep glaze Ini juga Filling Ini filling juga Untuk isian bombolo Untuk isian bombolo Ini yang enak Salah satunya Analah Golden Fill Golden Fill Coco Crunchy Ini tiramisu Crunchy Jangan keliru Dengan deep glaze Ini untuk topping Bukan untuk filling Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat berbelanja dan semoga tidak salah untuk membeli dan mengaplikasikannya bye